Di Malaysia, orang main judi online itu dipenjara dan ditendak. Di Singapura begitu juga. Eh, di Indonesia dibagi bahan sos? Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau! Di Singapura kan tetangga, betul? Malaysia tetangga. Orang main judi online ditangkep, wadidendak, sudah ribuan dolar. Di Indonesia, dibagi-bagi bahan sos? Yeay! Unyel! Udah PA banget dah. Orang bertahui paham PA gak sih? Ngerti lu ya? Yaudah gak usah ditergimain deh. Masya Allah ini gimana kiritanya saudara? Eh, polisi baris krim pake nambahin. Ditanya wartawan, pak bagaimana nih main judi? Apa jawabnya? Nih main judi 2 juta lebih, kalau di penjara, penjara penuh. Nah, terus kalau di penjara penuh lu gak jadi penjara. Enak aja tuh ngomong, anak penjudi sekarang saudara polisi gak mau tangkep. Alasannya penjara penuh. Giliran penjudi lu gak mau tangkep. Kiai lu tangkep. Betul! Betul! Tapi bener juga sih itu polisi. Kalau Kiai ditangkep kan gak banyak. Jadi muat di penjara. Kurang ajar, kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masa penjudi pake dibagi bahan sos? Eh, dijamin gak di penjara? Kacau udah, kacau. Jangan unyum lu dong. Ipin-upin gak sekali-sekali? Paham gak? Ini saya cuma menyampaikan fakta. Saya mau tanya. Ini kan banyak generasi milenial. Ini kacau tidak? Kacau tidak? Ya kan kacau, saudara. Penjudi tuh tangkep. Minimal kalau penjudinya gak ditangkep, Bandarnya lu tangkep. Betul! Kalau bandarnya ditangkep, Artis yang ngiklanin juga tangkep. Sampai sekarang artis yang ngiklanin gak ditangkep. Bandar gak ditangkep. Kenapa? Lu kebagian. Nanya, nanya. Bukan nuduh nih. Nanya, nanya. Bolehkah nanya? Siapapun diantara kita yang merasa dirinya masih punya iman terlepas daripada pembicaraan apakah imannya tebal, imannya tipis, imannya kuat, imannya lemah. Saudara, yang penting selama kita masih punya iman kepada Allah, wajib. Kita merasa terpanggil dengan seruan Allah SWT tersebut. Allah panggil kita semua. Ya ayuhalladzina amanu Hei orang-orang beriman. Hei orang-orang yang punya iman. Lalu apa Allah serukan? Ittaqulloh. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Allah yang perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Apa sih sebetulnya takwa itu? Takwa tidak lain dan tidak bukan adalah imtitalu awamirillah wajtinabuna wakiki ibtighaan mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Takwa itu tidak lain dan tidak bukan. Dalam terminologi para ulama, saudara, bahwa takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah SWT. Simpel, saudara. Dalam hidup di dunia ini, kita hanya diminta ala Allah ittaqulloh. Bertakwalah kepada Allah. Itu saja. Dan itu kunci kita untuk bisa mendapatkan rahmat Allah untuk lanjut masuk ke dalam surganya Allah SWT. Allah minta kita bertakwa. Bertakwa. Tadi sudah dijelaskan takwa itu apa? Menjalankan segala perintah Allah. Apa saja yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa saja yang Allah wajibkan, jangan ditinggalkan. Apa saja yang Allah larang, jangan dikerjakan. Apa saja yang Allah haramkan, tinggalkan semua yang haram. Simple. Allah perintahkan kita sholat. Ayo kita sholat. Allah perintahkan kita puasa Ramadan. Ayo kita puasa. Allah perintahkan kita sakat. Ayo kita sakat. Allah haramkan kita daripada perjudian. Jangan judi. Allah haramkan kita dari persinahan. Jangan zina. Allah haramkan kita dari menenggak minuman keras. Stop. Jangan sekali-kali menenggak minuman keras, saudara. Jadi simple. Apa saja yang Allah perintah, kerjakan. Apa saja yang Allah larang, stop. Sudara. Itulah kunci kalau kita mau dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, apa Allah nyatakan? Wa kunu ma'as-sadiqin. Selanjutnya Allah katakan, wa kunu ma'as-sadiqin. Artinya hendaklah kamu selalu bersama orang-orang yang sudiqin. Orang-orang yang benar, saudara. Benar ucapannya, benar perkataannya, benar perilakunya, benar ganjinya, benar omongannya, saudara. Benar sikapnya, benar akidahnya, benar syariatnya. cari orang-orang yang benar, hiduplah bersama mereka. Ini perintah Allah, saudara. Wa kunu ma'as-sadiqin. Hidup bersama orang-orang yang benar, bersama para nabi, para rosul, para awliya, para sholihim, para ulama-ulama yang amilin. Hidup bersama mereka, saudara. Nah, jadi ini pesan luar biasa. Kita disuruh ikut orang yang benar. Sebaliknya, kalau yang gak benar, tinggalin. Nah, jangan yang gak benar, kita deketin, saudara. Omongan yang gak benar, tinggal. Janjinya gak benar, tinggal. Sikapnya gak benar, tinggal. Kerjaannya gak benar, tinggal. Jangan kita kumpul, bergaul dengan orang yang tidak benar. Gira-gira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya semua yang ada disini, siap jadi orang benar? Siap jadi orang benar? Siap bersama orang benar? Takbir! Sunlu alam nabi. Jadi, zaman sekarang ini, saudara, kalau sekarang orang bertanya, Habib, ini ada Habib, Mahabib, gak akur. Ini ada Kiai, Mekiai, gak akur. Ini Habib, Mekiai, gak akur. Yang mana mesti kita ikuti? Begitu kan? Betul. Jawabnya singkat, ikuti yang benar. Selesai. Habib benar, ikuti. Habib tidak benar, jangan ikuti. Kiai benar, ikuti. Kiai tidak benar, tinggal. Jadi, kalau ada Habib sama Habib, gak akur, kita lihat yang benar, yang mana? Yang ada di jalan hak, yang mana, saudara? Begitu Anda tahu ini benar, ini jalan hak, pelak dia. Bukan karena Habibnya, tapi karena dia ada di jalan yang benar. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Kiai, Mekiai, tidak akur, saudara. Yang mana mesti diikuti? Yang benar, yang hak, saudara. Lihat aja, pereksa aja, mana yang benar? Mana yang bicaranya? Benar sikapnya? Benar dalilnya? Benar, saudara. Jangan yang ngawur-ngawur, dikari. Oh, ini benar. Ini hak. Ikuti dia. Pelak dia. Dukung dia. Kiai yang tidak benar, Kiai yang ngawur. Ting. Tidak. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi, kalau ada Kiai yang benar, kita ikuti, bukan karena kekiaiannya. Bukan. Karena dia benar. Simple kok jadi orang Islam. Ikut yang benar. Selesai, saudara. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Kalau sekarang ada Habib ya, Kiai yang gak akur. Ikut yang mana, ikut yang benar? Kalau Kiai yang benar, Habibnya gak benar, ikuti Kiai, saudara. Ini bukan soal Habib Kiai. Ini soal, mana yang benar, mana yang gak benar, mana yang hak, mana yang batil. Kalau Kiai yang benar, ikuti. Dukung. Pelak. Habib yang tidak benar, tinggal. Gara-gara jelas gak? Jelas gak? Lalu kalau Habibnya yang benar, Kiai yang salah, ya ikuti Habib. Bukankan Habibnya, karena dia benar, saudara. Belajarlah kita, untuk membela kebenaran. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Eh muncul pertanyaan. Kalau ulama, amik umarok, gak akur, mana yang diikuti, bib? Eng, eng, eng. Ini gue salah jawab, bisa masuk penjara lagi nih. Jawab jangan. Jawab jangan. Yang benar. Lu gue di penjara, gak nengokin lu. Kalau kita blik, benar blik. Wah, wakbar. Wah, paling depan. Juhat, warang Habib. Gue ditangkep, lu lari. Habis lari, ngumpet, tiba pun mangga. Alhamdulillah, untung Habib doa, yang ditangkep. Tapi mudah-mudahan di Bekasi, gak ada yang begitu. Amin. 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 Ya Rabbal. Amin. Nah, kalau ulama dan umarok tidak akur, sama rumusnya, lihat yang benar. Kalau umaroknya benar, ulama yang tidak benar, ikuti umarok. Bukan karena dia umarok, bukan karena dia pejabat, bukan karena dia penguasa, bukan. Karena dia benar. Ulama yang gak benar, tinggal, saudara. Tapi kalau ulama-nya yang benar, umaroknya yang gak benar, wajib ikuti ulama, tinggal umaroknya sudah. Kira-kira jelas gak? Berani lu tinggal umarok? Jawabnya masih mikir-mikir. Bukan kalau umarok gak benar, lu berani gak tinggal? Ya, yang jawab empat orang. Gimana sih orang suka wangi ini? Agi Damin, gimana sih? Masya Allah, ayo saya mau tanya, berani gak tinggal yang gak benar? Berani gak tinggal yang gak benar? Siap bela yang benar? Iya, berani karena benar. Dan kita harus bela yang benar. Jangan bela yang bayar. Lu sekarang senyum-senyum loh. Jangan-jangan waktu pilpres kemarin ada yang bela yang bayar. Ngaku dah, ngaku. 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 Tapi mudah-mudahan saudara, Allah selamatkan kita punya negeri. Amin. Ya Rabbal. Amin. Jadi kesimpulannya tadi sudah saya katakan, kita harus ikut yang hak. Ikut yang benar. Dan Allah yang sudah menyatakan berpesan, wa kunu ma'as suadiqin. Hendaklah kamu sekalian, hidup bersama orang-orang yang benar. Insya Allah. Apalagi di zaman sekarang. Wah, gawat ini Pak Bu. Nabi sudah kasih kabar. Dari 15 abad yang lalu. Dalam hadis sahihnya, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Ustadraknya, diriwayatkan juga oleh Ibn Majah, dan perawi-perawi yang lainnya saudara. Baik dari Abu Hurairah, maupun dari Anas Ibn Malik, dan sahabat yang lainnya. Radiyallahu anhum. Apa kata Nabi AS dalam salah satu hadisnya? Beliau mengatakan, atau kama kata Nabi SAW, ta'ati ala nasi sanawatu khada'at. Kata Nabi SAW, ta'ati ala nasi sanawatu khada'at. Yukadzabu yusadzabu fihal qadzib, wa yukadzabu fihal sadik. Wa yuktamanu fihal kha'im, wa yukhawanu fihal amin. Uhuh, serem ini kondisinya saudara. Kata Nabi ta'ati ala nasi, akan datang kepada umat manusia. Satu zaman, saudara, sanawatu khada'at. Tahun-tahun yang penuh kebohongan. Tahun-tahun yang penuh kepalsuan. Tahun-tahun yang penuh kedustaan. Saudara, dusta membudaya. Bohong, saudara, di tengah-tengah masyarakat, menjadi sesuatu hal yang biasa. Bahkan di zaman itu, kata Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, kata beliau, yusadzabu fihal qadzib, pendusta dipercaya. Pendusta dipercaya, saudara. Bohongnya semua dianggap benar. Dan sebaliknya, kata Nabi, wa yukadzabu fihal sadek, sedangkan orang yang jujur, saudara, didustakan, enggak dipercaya. Terbalik. Orang yang jujur, enggak dipercaya. Orang yang tukang bohong, justru dipercaya. Orang yang jujur, enggak ada yang pilih. Orang yang tukang bohong, dipilih. Nabi sudah kasih tahu, ini 15 abad yang lalu, bukan baru sekarang. Bukan. Terus selanjutnya, apa kata Nabi? Pengkhianat dikasih keperkayaan, dikasih amanat, disuruh jadi pemimpin. Saudara, dan enggak sampai di situ, kata Nabi. Saudara, berikutnya apa? Sedangkan orang-orang yang jujur, yang dikhianati. Saya mau tanya, kira-kira yang Mabie kasih kabar, 15 abad yang lalu, sekarang ada kejadiannya enggak? Sekarang ada kejadiannya enggak? Ada enggak pemimpin tukang bohong? Jawab yang kompak, ada apa banyak? Ada apa banyak? Benar. Tahu. Tapi mereka dipercaya, kan? Dikasihkan, kan? Betul. Perkis yang tidak dikabarkan. Pembohong dipercaya, pembohong dikasih amanat. Saudara, sementara orang-orang yang jujur, saudara, didustakan, dikhianati, saudara, enggak dipakai oleh umat. inna lillahi wa inna ilahi rajaun. Saya mau tanya sekali lagi, sekarang yang bohong banyak enggak? Banyak enggak? Ada yang kalau bicara bohong lulu? Ada. Baru mulai, dari tidur, udah bohong. Ada. Ada yang kalau janji, dikhianati janjinya? Ada. Ada apa banyak? Ada apa banyak? Ada yang kalau dikasih amanat, khianat? Ada. Dikasih amanat, dia korupsi. Kan khianat tuh. Betul? Korupsi banyak, korupsi. Kayaknya semuanya banyak di Indonesia. Itulah Indonesia. Apa itu lagu? Nah sekarang saya mau tanya, apa kita mau begini terus? Apa kita mau begini terus? Maka itu saya mau tanya semua, siap lawan kebohongan? Siap lawan penipuan? Siap lawan pengkhianatan? Takbir! Di sini saya lihat banyak anak-anak muda ini. Ini generasi milenial. Ya salah. Generasi? Luar biasa nih. Generasi milenial. Sampai di belakang ada ribuan. Luar biasa. Hei anak-anak muda. Subhanul yom rigalul khut. Hei anak-anak muda. Ingat, pemuda hari ini, besok mereka akan menjadi pemimpin, saudara. Jangan lupa, pemuda-pemuda yang ada sekarang, harus mempersiapkan diri agar ke depan mereka bisa memimpin bangsa Indonesia dengan jujur, manat, adil. Betul? Takbir! Pemimpin-pemimpin tua, dianat-pengkianat, pembohong-pembohong, singkirkan, saudara. Makanya generasi milenialnya harus bertakwa. Betul? Betul. Allah Akbar, siap jadi pemimpin. Tiap malam tenggeng lu. Gimana mau jadi pemimpin lu, mabok lu? Ada gak yang begitu? Ada gak? Itu bukan generasi milenial tuh, generasi mabok. Yang begitu gak boleh jadi pemimpin. Setuju? Eh anak-anak muda, setuju? Siap jadi pemimpin yang baik? Siap jadi pemimpin yang benar? Siap pegang Indonesia? Takbir! Anak muda mesti siapkan diri. Makanya saya pesen dari sekarang nih, dengerin nih. Anak muda yang besok menjadi pemimpin, mumpung dari muda, jangan maksiat. Jangan bikin perkara-perkara kejahatan. Jangan! Kenapa? Karena masa muda anda kalau diisi dengan maksiat, dengan narkoba, dengan minuman keras, dengan persinahan, dengan salah macam kemunkaran, maka besok, begitu anda menjadi pemimpin, kemunkaran kemunkaran. Jejak-jejak kejahatan anda akan dikumpulkan orang lawan politik anda untuk memeras anda, saudara! Hati-hati! Begitu jadi pemimpin, mau bikin keputusan bagus, didatengin. Lu keluarin tuh putusan, ini foto bugi lu, gua keluarin nih. Lu keluarin tuh keputusan, ini ada jejaknya nih. Lu pernah berbuat jahat, lu pernah nyuri, lu pernah ngebunuh. Ini namanya pemerasan, saudara, pemerasan politik. Dan saat ini, pemerasan politik sedang terjadi. Kita lihat, saat ini, berapa banyak anggota DPR kita, pejabat kita, melempam. Saudara, nggak berani untuk mengatakan yang benar. Kenapa? Karena mereka tersandera, dengan kasus-kasus mereka. Nah, makanya anak-anak muda, saya mau tanya, mau jadi pemimpin nggak? Mau jadi pemimpin nggak? Kalau mau jadi pemimpin, mesti bersih dari sekarang. Nggak boleh ada catatan-catatan, keburukan Anda. Nggak boleh, sudah. Kalau Anda punya keburukan, cukup yang tahu Anda dengan Allah saja. Jangan diumbar itu kejahatan. Jangan diumbar itu masyiat. Jangan diumbar itu kejelekan. Cukup Anda dengan Allah yang tahu, Anda harus tampil sebagai orang. Soleh, taat, taqwa, baik, benar, tidak boleh ada kelah, orang lain tahu, sudah. Karena begitu ada kelah, saat Anda menjadi pemimpin, apakah itu dieksekutif, legislatif, atau yudikatif. Kalau Anda punya kelah, maka kelah Anda akan dijadikan oleh lawan Anda, pembenci Anda, untuk membunuh karakter Anda, Sudara. Begitu saya tanya, jahat tidak? Jahat tidak? Ini politik jahat tidak? Jahat tidak? Nah, makanya kalau mau jadi pemimpin, dari sekarang bersihin diri. lagi yang sering, hadir di magris-magris ta'lim, Sudara. Masuk anak-anak muda, ibu-ibu yang punya anak-anak, masukin pondok pesantren, masukin madrosa-madrosa, masukin ke sekolah-sekolah Islam, jangan dimasuki ke tempat lain, Sudara. Supaya besok pada saat mereka lulus, kemudian mereka maju, ingin menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, mereka adalah generasi Qur'ani, yang bertakwah kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Kalau yang ada sekarang nih, ya ikhwan, sudah tidak bisa dianggap, banyak yang disandera, ngomong tidak berani, Sudara, banyak yang disandera, bela rakyat tidak berani, banyak yang disandera, Sudara. Tapi membela nasib rakyat, mereka tidak punya kemampuan. Sudah gitu, kadang-kadang, oknum pejabat ngeyel lagi. Begitu ditanya, Pak, ini bagaimana nih, masyarakat beras mahal, jawabnya santai, ya kalau mahal makan jagung. Enak aja itu jawab. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada lagi yang bilang, Pak, ini bagaimana bensin mahal? Eh dijawab enak, ya lu gak usah beli kalau mahal. Kurang ajar gak itu jawaban? Ada lagi yang nanya, Pak, daging mahal, gak bisa makan daging. Eh dijawab, lu makan bekicot aja. Ini pejabat apa muda begini, Sudara? Tuh, dijawab sana, galak banget, jawabnya apa? Yang kenceng, yang kenceng. Siapa, siapa? Alhamdulillah. Takbir! Saya mau tanya, pejabat mandor begitu kacau gak? Kacau gak? Kacau gak? Ya begitu, kita punya negeri sekarang. Masya Allah, Sudara mangkanya, saya berharap. Hei anak-anak muda, hei anak-anak muda, ayo angkat tangannya anak muda, semua. Takbir! Siap memimpin Indonesia, masa akan datang. Takbir! Siap singkirkan orang-orang tua menipu, siap singkirkan orang-orang tua pengkhianat, siap singkirkan orang-orang tua yang jual negara. Takbir! Siap memimpin yang benar, siap jadi pemimpin yang adil, siap menjadi generasi milenial yang Qur'ani. Takbir! Sallu ala Nabi! Jadi, ini yang saya mau sampaikan, Sudara. Nah baiklah, ini zaman luar biasa fitnah. Kita lanjutkan hadisnya tadi. Setelah Nabi katakan begitu, Sudara, akan datang kepada umat manusia satu zaman yang penuh kebohongan. Sanawat haddaat. Tahun-tahun yang penuh dusta. Di tahun-tahun itu, pembohong dipercaya. Orang jujur justru gak dipercaya. Pengkhianat dikasih amanat. Disuruh jadi pemimpin. Sementara orang-orang yang amin, yang justru dia bisa jujur, adil, Sudara. Tapi dia gak diberikan kesempatan. Nah, ketika itu, kata Nabi, kata Nabi, di tengah-tengah mereka nanti, Sudara, akan ada yang berkikau. Yang suka ngomong, seenaknya Sudara. Yang suka umbar fitnah. Siapa mereka? Ar-Ru'ay-Bidoh. Nabi sebut mereka itu adalah kelompok Ru'ay-Bidoh. Ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah. Wamar Ru'ay-Bidoh. Ya Rasulullah. Apa itu Ru'ay-Bidoh? Wahai Rasulullah. Siapa? Nah, kalau di dalam riwayat Al-Mustadrak, jawabnya, Ar-Ru'juluttafih, yatakallamu fi amril amma. Orang yang gak ngerti apa-apa, Sudara. Tapi sok tahu bicara tentang urusan umat, Sudara. Kalau di riwayat lain, dikatakan, siapa itu Ru'ay-Bidoh? Ru'ay-Bidoh itu adalah Orang-orang yang fasik, Sudara. Tapi sok tahu bicara tentang urusan masyarakat, Sudara. Di hadis yang lain disebutkan, Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah. Rasulullah menjawab, Al-Fu'ay-Sak. Al-Fu'ay-Sak ini artinya, Sudara, fasik juga. Orang-orang yang memang fasik. Terang-terangan dia berbuat fasiknya. Tapi sok tahu bicara. Bicara soal agama, Bicara soal medis, Bicara soal negara, Bicara soal politik. Padahal, Goblok. Lu tahu goblok? Tolol. Tahu tolol? Bego. Tahu bego? Dongo. Tahu dongo? Blok on. Apa lagi? Lu tambahin dah. Iya bukan, Sudara, Udah gak tahu apa-apa. Sok ngomong, Iya. Gak ngerti agama, Sok ngomong agama. Palah lo boh menyan. Kacau tidak? Kacau tidak? Gak tahu nasab, Ibu bicara nasab, Iya. Unyil. Ngaji gak pernah bicara nasab. Fakta menunjukkan, Nasab Baalui tidak terbukti. Iya. Parno. Ada yang begini? Ada gak? Gak ngerti apa-apa, Sok bicara, Sudara. Eh, Kalau mau bicara, Sudara, Harus ada ilmunya. Sudara, Tukang bengkel, Bicara ke dok, Ngawur. Yang gak bisa dong, Urusan bengkel, Bicara perbengkelan. Betul. Dokter, Bicara soal kesehatan. Betul. 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 Ini bangkir, Diangkat jadi menteri kesehatan. Yee. Kacau tidak? Kacau tidak? Emang di negeri kita, Gak ada profesor dokter, Yang bisa menjadi menteri kesehatan. Kan gak lucu. Menteri pertahanan, Disuruh nanam singkong. Yah. Kacau, Kacau. Akhirnya singkongnya gak numbuh-numbuh. Loh saya gak nuduh. Betul gak? Fakta tidak? Betul. Sudara, Bos gojek disuruh jari menteri pendidikan. Yee. Ya, Akhirnya sekolah dijual beliin. Betul. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Jawab yang kompa, Kacau tidak? Sekarang mau begini terus gak? Mau begini terus gak? Ya jangan loh. Kalau urusan Bos gojek, Angkat jadi menteri transportasi. Kan pantas. Betul. Betul. Kalau bangkir, Angkat jadi menteri keuangan. Betul. Atau menteri ekonomi. Betul. Menteri pertahanan, Suruh tentara ke Palestina perang lawan Israel. Betul. Menteri pertahanan disuruh nanem singkong. Kacau, kacau, kacau. Saya udah gak mau ceramah sebenarnya. Lagi diem. Wah, gue gak mau ceramah lagi dah. Daripada gue di penjara lagi. Tapi ini otak gak bisa mikir. Kok menteri pertahanan nanem singkong? Emang singkong mau berontak? Udah gue gak ngerti dah. Ngurus negeri bagaimana? Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang jujur. Saya mau tanya. Anda tahu ini kacau? Kenapa diem? Mulainya hari ini besok, lu duduk di warung ngomong, Indonesia kacau, kacau, kacau. Mulainya hari ini, lu naik ojek, ngomong menutukang ojek, tukang ojek, kacau, kacau, kacau. Bukan kalau sekuluh rakyat Indonesia teriak, Indonesia kacau, kacau, kacau. Apalagi di medsos. Kacau, kacau, kacau. Maksudnya biar dibenerin. Betul? Ini dia nih, bagaimana saya gak galau, bagaimana gak risau, negara kacau balau. Lu baru tahu gue bisa ngomong besar air. Insya Allah. Saking apa tuh? Saking pusingnya kita sudah. Udah, makanya pokoknya ke depan kita mesti cari pemimpin yang sodikin. Jujur. Betul? Betul? Makanya saya berharap anak-anak muda. Yang tua-tua udah gak ada harapan deh. Udah dapat kuburan. Udah-udah gak ada harapan. Ini yang muda-muda. Ini yang muda. Ini lulu pada muda loh. Sekolah yang benar. Betul? Sekolah yang bagus. Betul? Kuliah yang pintar. Betul? Besok rebut. Jadi eksekutif. Kisratif. Jadi yudikatif. Jadi tentara. Si sudara. Jadi orang-orang jujur. Betul? Ya bukan. Kalau polisi gak jujur kan repot. Yang bunuh si A. Yang ditangkep si B. Ada gak begitu? Ada gak begitu? Kan kacau sudara. Eh sekarang pakai ngomong. Kita kan lagi ribut. Soal judi online. Betul? Betul? Di Malaysia orang main judi online itu dipenjara dan ditendak. Di Singapura begitu juga. Eh di Indonesia dibagi bahan sos? Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau! Di Singapura kan tetangga. Betul? Malaysia tetangga. Orang main judi online ditangkep. Wah di dendak sudara ribuan dolar. Di Indonesia dibagi-bagi bahan sos? Yeay! Unyel! Udah PA banget dah. Orang petaui paham PA gak sih? Ngerti lu ya? Yaudah gak usah ditergimain deh. Masya Allah ini gimana kiritanya sudara? Eh polisi baris krim pakai nambahin. Ditanya wartawan. Pak bagaimana nih main judi? Apa jawabnya? Ini main judi 2 juta lebih. Kalau di penjara, penjara penuh. Nah terus kalau di penjara penuh lu gak jadi penjara. Enak aja tuh ngomong. Anak penjudi sekarang sudara polisi gak mau tangkep. Alasannya penjara penuh. Giliran penjudi lu gak mau tangkep. Kiai lu tangkep. Betul? Betul? Tapi bener juga sih itu polisi. Kalau Kiai ditangkep kan gak banyak. Jadi muat di penjara. Kurang ajar. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masa penjudi pakai dibagi bahan sos. Eh digamin gak di penjara. Kacau udah kacau. Jangan unyel melurung. Ipin-upin gak sekali-sekali. Paham gak? Ini saya cuma menyampaikan fakta. Saya mau tanya. Ini kan banyak generasi milenial. Ini kacau tidak? Kacau tidak? Ya kan kacau sudara. Penjudi itu tangkep. Minimal kalau penjudinya gak ditangkep. Bandarnya lu tangkep. Betul? Kalau bandarnya ditangkep. Artis yang ngiklanin juga tangkep. Sampai sekarang artis yang ngiklanin gak ditangkep. Bandar gak ditangkep. Kenapa? Lu kebagian. Nanya, nanya. Bukan nuduh nih. Nanya, nanya. Boleh gak nanya? Emang ada pasal di KUHP? Nanya, masuk penjara. Gak ada. Gua nanya. Sorry, sorry. Gua nanya. Gua cuma nanya. Mau nanya. Sudara, ini ada apa? Judi online sudara wajib diberhentikan. Bandarnya tangkep semua. Artis-artis yang terlibat dalam mengiklankan. Tangkep semua. Gak boleh dibiarkan. Mereka tidak dihukum. Betul? Takbir. Nah kalau yang main judi bagaimana? Kan penjara penuh. Ya minimal tempeling gak? Kumpulan kantor polisi. Tempeling semua. Suruh push up 100 kali. Betul? Ada hukuman. Ada hukuman. Gua jadi geregetan. Ini resmi. Kabak reskrim jawab. Sudara. Yang penjudi online ini 2 juta lebih. Kalau ditangkep semua. Penjara penuh. Ya terus? Lu mau apain? Lu mau biara? Lu mau diamen? Tangkep. Soal hukumannya. Bisa penjara. Bisa dijemur di jalanan. Betul? Atau kurung di kerangkeng. Taruh di tengah jalan. Orang pada lihat. Eh penjudi. Eh penjudi. Itu juga hukuman. Betul? Setuju? Takbir. Ini yang rekam. Lu rekam semua nih. Jawabannya. Bukan. Ini kan semacam jajat pendapat juga nih. Nah jadi kalau nanti saya dituduh sama pemerintah. Habib Rizik. Habib Rizik ini sudah jadi provokator. Masyarakat nggak begitu. Masyarakat tuh semua baik. Habib Rizik nih. Jangan orang suruh teriak-teriak begini begitu. Saya bisa jawab. Enggak. Saya punya rekamannya. Saya cuma nanya pak. Yang jawab. Yang jawab. Yang jawab. Makhluk. Alhamdulillah. Udah singkat aja udah saya mau tanya. Generasi milenial semuanya siap jadi pemimpin. Siap jadi generasi yang benar. Siap jadi generasi yang jujur. Siap jadi generasi yang qur'ani. Takbir. Takbir. Siap singkirkan pemimpin-pemimpin tua pengkhiamat. Singkirkan para penipu. Singkirkan para pembohong. Singkirkan para koruptor. Takbir. Salah ala nebi. Saya ajak yang muda-muda. Saya berharap nanti saudara. Walaupun nanti saya gak ngalami. Saat ini umur saya sudah 60. Mungkin pada saat Anda-Anda menjadi pemimpin. Saya sudah tidak ada saudara. Tapi setidaknya. Malam ini pesen yang saya sampaikan. Bisa masuk ke relung hati Anda. Ke jiwa Anda. Jadikan itu sebagai pedoman hidup. Bertakwa kepada Allah. Selamatkan Indonesia. Hei anak-anak muda. Kalau bukan Anda yang menyelamatkan ini negeri. Siapa lagi? Kalau bukan generasi muda. Yang besok mengambil alih pimpinan. Untuk menjadi pemimpin yang baik. Jujur. Amanat. Siapa lagi? Apalagi sekarang. Saudara. Generasi-generasi PKI mau balas dendam. Dimana-mana kiai-mekiai diadu domba. Habib sama Habib diadu domba. Eh di Pekasi. Jawara-mejawara diadu domba juga saudara. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Makanya kepada Hagi Damin. Saya pesankan betul. Jaga persatuan para habaib. Ulama. Kiai. Jawara. Saudara. Bersatu untuk bela Allah. Betul? Siap bela Quran. Siap bela hadis. Siap bela Allah. Siap bela Rasul. Takbir. Al-Quran imam kami semua. Al-Quran pedoman semua. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami lagi. Al-Quran. Ayo tim hadrahnya ikuti. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Amsi bela Islam. Amsi bela Islam. Amsi bela Islam. Allahu Akbar. Amsi bela Islam. Amsi bela Islam. Amsi bela Islam. Allahu Akbar. Angkat tangan semua. Al-Quran imam kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami lagi. Al-Quran imam kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Al-Quran satukan kami. Al-Quran satukan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Takbir, takbir Sallu ala nabi Nah karena itu akhirnya semua saya ajak Mulai malam hari ini Dalam rangka kita untuk bertakwa kepada Allah Yuk jadikan kezoliman sebagai musuh bersama Setuju? Jadikan kebohongan sebagai musuh bersama Setuju? Jadikan segala kejahatan sebagai musuh bersama Setuju? Nah maka itu saya minta Ini anak-anak muda semua khususnya Sudara, begitu juga orang-orang tua Anak-anaknya masih kecil Dedek jangan ngebohong dari kecil Gak boleh Anak kecil ngebohong apapun gak boleh Ajarkan mereka Kau jangan bohong Kau jangan dusta Kau jangan bohong Kau jangan dusta Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Ada yang nanya Kalau bandel bagaimana? Nah kalau bandel kasih tau Kayak Jokowi lo Kok ketawa lo? Gue ngomong apa barusan? Gue ngomong apa barusan? Gue ngomong apa? Gue gak tau gue ngomong apa Lo yang ngomong? Ya bukan Saking banyak yang ngebohong tuh Ambil jadi ikon kebohongan Masya Allah makanya jangan ngebohong Siap lawan kebohongan Siap hidup jujur Takbir Takbir Jangan Jangan suka bohong Yahwan Gak boleh Dalam Islam gak boleh ngebohong Bohong itu dosa Yahwan Bohong itu bisa merusak Tatanan kehidupan Sekali orang berbohong Nanti akan dua kali Tiga kali Empat kali Dan akan jadi kebiasaan Dan kebohongan yang diulang-ulang Nanti orang anggap itu sebagai kebenaran Maka itu Kita harus lawan kebohongan Semenjak dini Tidak boleh berbohong Setuju tidak? Takbir Nah jadi ini yang mau saya sampaikan Baik Akhirnya saya mau ajak semua disini Untuk membangkit Ingat kita semua Untuk lawan korupsi Setuju tidak? Setuju tidak? Ayo sama-sama kita baca selawatan Khusidah anti korupsi Setuju? Setuju? Ayo tim hadrah siap-siap Tim hadrah Rami-rami kita Salli wa salim da'i man ala ma'da 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 Wal ali wal ashabi man qada wa hada Wal ali wal ashabi man qada wa hada Islam agama yang bersih lagi suci Umatnya dilarang berbuat mencuri Apalagi korupsi lebih jahat lagi Salli wa salim da'i man ala ma'da Salli wa salim da'i man ala ma'da Wal ali wal ashabi man qada wa hada Wal ali wal ashabi man qada wa hada Bagai anak Indonesia diberkahi Kalau pejabatnya banyak yang korupsi Memberantasnya pun hanya pilih-pilih Salli wa salim da'i man ala ma'da Salli wa salim da'i man ala ma'da Salli wa salim da'i man ala ma'da Salli wa salim da'i man qada wa hada Sudahlah Dulu ada subsidi pendidikan betul Ada subsidi pertanian betul Ada subsidi bahan bakar betul Ada subsidi kesehatan betul Macem-macem subsidi diberikan kepada rakyat Betul Eh tahu-tahu satu persatu subsidi dicabut Sudara Alasannya apa Gara-gara subsidi negara bangkrut Yeee Sudara negara bangkrut bukan karena subsidi Tapi karena 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 Betul 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 Ya rakyat ini Sudara banyak melarat karena Sekolah-sekolah jadi mahal karena Rumah sakit antri karena Jadi jangan nyalain subsidi jangan nyalain rakyat betul Betul Negeri R.I. bangkrut Betul Negeri R.I. bangkrut Bukan karena subsidi Bukan juga karena Luasnya negeri Tapi negeri bangkrut Nara na korupsi Ayo kitabam kit Ma'am basmi korupsi Sallim 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 Wasallim Naa'iman ala madha Sallim Wasallim Naa'iman ala madha Wal ala alih wal ashabi man kuda wa adha Rakyat banyak melarat akibat korupsi Sekolah jadi mahal Sekolah jadi mahal akibat korupsi Rumah sakit antri akibat korupsi Ayo kita bangkit ma'am basmi korupsi Sallim 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 Wasallim Naa'iman ala madha Sallim Wasallim Naa'iman ala madha Wal ahli wal ashabi man kuda wa adha Wal ahli wal ashabi man kuda wa adha Wal ahli wal ashabi man kuda wa adha Sudara gara-gara korupsi pabrik banyak gulung tiker gak? Banyak tidak? Ini minggu ini ada pabrik tekstil terbesar se-Asia Tenggara milik Indonesia bubar Eh tau tuh ada pejabat ngundang negeri China buka pabrik tekstil terbesar di Indonesia Iya Ini dia ini PA Berengsek gak? Orang jangan ngundang dari China buka pabrik tekstil Itu pabrik tekstil yang lagi collab Selametin Supaya puluhan ribu pegawainya tidak di PHK Betul? Betul? Jangan cuma mikirin komisi Kalau dari luar negeri masuk kemari bikin pabrik Kan pejabatnya dapat komisi Yang dipikirin cuma dirinya Sudara Itu pabrik tekstil Sudara Seritek Sudara Itu kan terbesar di Asia Tenggara Puluhan ribu dia punya pegawainya Sudara Selamatkan Suntik dana Berikan bantuan Jangan sampai bubar Bukan ngundang dari negeri China buka tekstil baru Betul? Gini memang korupsi ini ngerusak negeri kita Betul? Gara-gara korupsi Fabrik gulung tiker Betul? Betul? Akhirnya buru banyak kirang kerjaan Akibat apa? Akibat apa? Pengangguran makin banyak Akibat apa? Akibat apa? Maka itu saya mau tanya Korupsi kita biarkan atau kita lawan? Diamkan atau lawan? Siap lawan korupsi? Betul? BBM tiap hari naik dulu Itu harga gak pernah tetep Betul? Betul? Yang disalahin subsidi melulu Udah kita bilang bukan subsidi penyebabnya Bukan Jangan salahin subsidi Subsidi itu hak rakyat Sudara Subsidi itu hak rakyat Bukan pemberian negara Bukan pemberian pemerintah Bukan pemberian partai Tapi hak rakyat Kehidupan kehidupan kebutuhan-kebutuhan pokok Untuk kehidupan rakyat Sudara Harus Wajib Murah Seperti air Listrik Bensin Sudara Wajib Murah Gak boleh dong Sudara Subsidi dikiti-kiti kabut Subsidi dikiti-kiti kabut BBM nya naik terus Sudara Turtle Seperti air catalan Saya Saya Mulai Sampai Emang dalam kerjaan akibat mengangkurang makin banyak akibat ayo kita bangkit selamat menikmati 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 diajarin siap jujur siap siap udah semua kalau diancam masa bodoh Alhamdulillah tapi lu jangan salah pakai jangan sampai ntar subuh lu dibangunin emak lu tong tong bangun sholat subuh masa bodoh kacau 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 tidak kalau ada anak yang begitu siramin air itu salah pakai itu jangan pakai masa bodoh dibangunin emaknya tong 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 ayo sholat subuh siap lu jangan kalah siap siap lu juga mesti begitu siap bangun subuh siap sholat takbir saya senang udah denger begini masyarakat suka suka wangi pantes selamanya suka wangi wangi semua Alhamdulillah dari tadi saya diri sini wangi mana lu pada wangi semua Alhamdulillah suka wangi luar biasa semangat teruskan perjuangan kita enggak kita enggak boleh berhenti berjuang setuju saya mau tanya anda lebih suka saya berhenti berjuang atau lanjut berhenti atau lanjut itu koruptor-koruptor biarkan atau lawan si brengsek-brengsek biarkan atau lawan itu para pembantai KM 50 biarkan atau lawan biarkan atau kejar biarkan atau habis takbir takbir saya minta umat islam yang punya informasi di mana para pembantai itu berada tabarkan kepada kami kita akan kejar hajar enggak boleh para pembantai KM 50 dibiarkan gentayangan di sekitar kita betul takbir siap habisi pembantai KM 50 siap kejar hajar mereka takbir saya sudah berkali-kali saya tantang mereka kapan menjegat kita jangan jangan beraninya sama perempuan sama anak kecil saya lagi jalan bawa istri bawa cucu bawa anak perempuan saudara puluhan orang belasan orang itu anak perempuan dihadang disergap ditembaki apa kalau gentleman berani tantang aja Habib Rizik ayo kita perang tantang aja kapan hari apa jam berapa tangga berapa dimana mau pasukan bawa berapa saya siap untuk melayani mereka perang saudara takbir saya tanya saudara kalau pembunuh KM 50 6 santri dibunuh itu dibiarkan gentayangan bahaya tidak bahaya tidak kemarin 6 laskar dibunuh besok bisa ente dibunuh saudara besok bisa ente diculik saudara hati-hati mereka bergentayangan dengan bebas enggak bisa jendra-jendranya sampai yang di bawahnya semua harus diseret ke pengadilan HAM maka itu saya bersumpah saya akan perang lawan mereka dari dunia sampai akhirat enggak bisa mereka nyulik mereka nyiksa mereka membunuh itu laskar habis diculik disiksa dibunuh difitnah lagi saudara kurang ajar piadab maka itu saya mau tanya semua sekarang setuju gak kalau kita kejar mereka setuju tidak kalau mereka diseret ke pengadilan HAM betul maka itu siapapun yang akan jadi pemerintahan depan ini siapapun besok yang jadi presiden saya amanatkan kepada mereka kalau mereka mau menjadi presiden yang jujur yang adil yang amanat didukung oleh para habaib didukung oleh para kiai didukung oleh umat islam tontaskan kasus pembantaian KM50 betul takbir setuju tidak setuju tidak presiden baru yang akan datang harus seret semua pembantai KM50 ke pengadilan HAM setuju tidak setuju tidak dokung tidak takbir itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini saudara nah selanjutnya sebelum saya akhiri disini hadir saudara ada Habib Ali Jindan ada Habib Syed Al-Hasli kemudian ada Habib Alwi bin Semed ada Habib Ali Al-Attas ada Habib Muhammad bin Hadi Al-Hamsi dan para habaibnya yang lainnya disini juga Masya Allah ada Kiai Hagi Awid Masyuri dan Kiai-Kiai yang lainnya ada Bang Damin Masya Allah Bang Damin Sada semua kita kumpul bersama disini mudah-mudahan seterusnya kita akan bersatu seperti ini amin setuju para ulama bersatu setuju para Kiai bersatu nah pesan saya yang terakhir tolong tolong kalau anda mendapatkan ada orang suka ngadu domba ulama ngadu domba habaib mengeluarkan aneka ragam fitnah jangan diberi panggung jangan diberi mic jangan diberi acara boykot mereka semua yang ngadu domba umat setuju tidak? setuju tidak? jangan diberikan panggung jangan diberikan mimbar jangan ada yang datang saudara gak boleh yang ngadu domba ngadu domba Kiai ngadu domba habaib menghina ulama menghina Baalwe saudara jangan jangan dikasih ruang untuk mereka bergerak di tengah masyarakat setuju tidak? takbir dan saya minta semua para Kiai para ulama menyuarakan ini di atas satu serimpar kesian umat dimana-mana dihadu kesian dimana-mana umat disesatkan saudara jangankan umat biasa tokoh saja ada yang tertipu tokoh saja ada yang terpengaruh saudara apalagi orang awam biasa maka itu tolong para habaib para Kiai sampaikan didakwa di atas satu serimpar sampaikan kebenaran satukan ulama satukan habaib satukan Baalwe satukan seluruh umat islam setuju tidak? setuju tidak? takbir